Hewan Ternak Hewan Ternak Penyakit mulut dan kuku atau kita sebut PMK adalah penyakit virus yang serius dan sangat menular pada ternak yang memiliki dampak ekonomi yang besar. Penyakit ini menyerang sapi, babi, bomba, kambing, dan hewan ternak lainnya. Ciri dari hewan yang terkena virus PMK ini adalah seperti dia dalam keadaan demam, nyeri, melepuh antara lidah dan bibir, di mulut, kemudian puting susunya, dan kuku. Penyakit ini menyebabkan kerugian produksi yang parah. Virus penyakit PMK ini sebagian besar didapat dari kotoran hewan tersebut, yang mana secara khusus hewan-hewan ini melepaskan sejumlah besar virus aerosol yang dapat menginfeksi hewan lainnya melalui saluran penapasan atau mulut. Kita harus cari penyebabnya. Kalau boleh mengutip beberapa pendapat, pendapat ahli dan pendapat asosiasi peternak Indonesia, ini mengatakan kita sudah bebas, kok muncul lagi? In Australia, we're free of many emergency animal diseases, which means we can have confidence in the food that we eat here in Australia and also in the products that we send and export overseas. We're free of many emergency animal diseases, for example, foot and mouth disease, and that freedom relies on active and passive surveillance strategies that we've got running here in Australia. Cara pencegahan untuk menular dan menyebarnya PMK ini ada beberapa, yaitu pertama pencegahan dengan cara biosecurity, yaitu perlindungan pada zona bebas, dengan membatasi gerakan hewan, pengawasan lalu lintas, dan pelaksanaan surveillance. Lalu pemotongan pada hewan terinfeksi, hewan baru sembuh, dan hewan-hewan yang kemungkinan kontak dengan pihak atau agen PMK. Kemudian desinfeksi aset dan semua material yang terinfeksi, seperti pelengkapan kandang, kendaraan, baju, dan lain-lain. Lalu musnahkan bangkai, sampah, dan semua produk hewan pada area terinfeksi, lalu tindakan karantina. Dan tentunya yang tidak kalah penting adalah pemberian vaksin sesuai dengan arahan dan ketentuan. Antisipasi kepada seluruh kepala daerah dan kabupaten, pelaksanakan mengenai pengetatan jalur pendistribusian hewan, kemudian mengeluarkan surat edaran, peningkatan kewaspadaan, penyakit, PMK. Kemudian para petugas lapangan sudah bergerak, mulai dari petugas kesehatan hewan, tim laboratorium, monitoring kepeternakan, dan melaksanakan monitoring bersama tim yang berkepentingan tersetap rumah pemotongan hewan, dan para peternak sapi rumahan. Meski wabah ini hanya menular pada hewan ternak dan tidak berbahaya bagi manusia, namun jika hewan ternak yang terjangkit tidak segera mendapatkan penanganan, maka berakibat kematian pada hewan ternak. Perihal kerugian ekonomi yang akan timbul, 1. Kurangnya produktivitas, seperti penurunan produksi susu, hampir 25% per tahun, penurunan tingkat pertumbuhan sapi potong, kemudian pemusnahan ternak yang terinfeksi secara kronis, 3. Gangguan perdagangan domestik, pengendalian lalu lintas, dan lain sebagainya, keempat kehilangan peluang ekspor bagi para pengusaha daging ternak, 5. Yaitu akan timbulnya biaya eradikasi, Demikian sobatku semua, video kami ini agar dapat bermanfaat, dan kita semua siap mendukung pemerintah dalam antisipasi dan menyikapi secara bijak dari mewabahnya PMK ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.